Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini, kita akan melihat video trailer final dari update 20, Bloksur teman-teman ya Gimana katanya sih update-nya besok, nanti di akhir trailer kita melihat ya Dia ada kayak tanggal gitu, tanggal 21, tapi itu di mereka Jadi kalau di kita harusnya tanggal 22, harusnya segitu, paling lambat 23 lah, itu kayaknya segitu teman-teman ya Dan di trailer kali ini, gila nih, banyak banget pak yang baru pak Jadi banyak pedang baru, bahkan ada devil fruit baru, ada fighting style baru, kapal-kapal baru Wah gila, gokil sumpah banyak banget, makanya kita akan langsung lihat aja teman-teman ya Nah ini yang di video gue kemarin, ini pulau baru teman-teman ya, yang lokasi ada di sebelah trailer park Dan gue udah baca komen, kebanyakan bilang ini Annie's Lobby Dan ya gue setuju, ini mirip banget emang sama Annie's Lobby teman-teman ya Kalau kalian perhatiin tuh, ya ada di, ada laut-lautnya Ntar ada bangunan gedenya nih, aduh suaranya Pake suara gak ya? Nah ini ada bangunan ini, dimana ini gue yakin banget, ini pasti Annie's Lobby anjir Jadi mirip-mirip Annie's Lobby gitu lah teman-teman ya Tempatnya si Robin di sekap anjir Ya kalian bisa lihat, ntar nih ada ini baru nih Ada kapal baru juga, oh my god, look at this man Gila, kapal barunya, look, look man Anjir itu keren banget co, melayang di udara pak, kapalnya pak kalian bisa lihat nih Melayang, kapalnya melayang di udara, anjir itu keren banget sih Itu keren banget sumpah Dan kayaknya kapal-kapal yang dulu juga kayaknya pada di remake-remake mungkin ya Pada di rubah mungkin ya Ini ada kapalnya, ini juga gue gak tau nih apa nih Kapal kecil kayak gini, mungkin ini Covenbot kali Covenbot yang baru mungkin kayak gini kali ya I don't know, cuma kita gak tau, ntar kita lihat aja update ya teman-teman ya Yup, kalian bisa lihat tuh Ini pedang-pedang remake semua pak ya Ini gue gak tau pedang apa nih Ini kayaknya Darkblade gak sih? Kayaknya ya, yang pedangnya Yoru Nah ini yang side kan Ntar ada pedang baru juga kalian bisa lihat teman-teman ya Nah ini ada sistem baru juga, enchantment Sebenernya nanti ada sih, cuman agak lama gitu Ah ini disini ada nih Ntar, ntar, ntar akan gue jelasin sedikit deh Apa itu enchantment teman-teman ya Yup, gila nih Sumpah Update kali ini kalian bisa lihat ya Kalian bisa lihat ini Ini Devil Fruit baru ya Yang musik-musik gini nih Ini Devil Fruit baru pak Ini gak ada nih yang kemarin nih ya Jadi ini baru Jadi gak cuman Devil Fruit mamut yang baru Tapi ada Devil Fruit yang musik-musik kayak gini juga Ini baru juga teman-teman ya Wah gila, efeknya sih Udah lah ya, Blocksroot Kalau udah bikin efeknya yaudah lah ya Bagus lah ya Ada disco anjir Look at this man, what is this Ada disco What is this man Wah gila, bagus sih ini Devil Fruit bagus sih Desainnya bagus ya, gue suka banget Cuman gak tau ntar damage-nya kayak gimana ya Kita lihat aja Kalau prediksi gue sih Kayaknya Devil Fruit ini mungkin Antara Legendary mungkin ya Mungkin-mungkin legendary Atau bahkan di bawah legendary I don't know Tapi yang pasti gak nyampe mythical sih Gak nyampe kayak setara Quake ya Yang harganya 2 juta ke atas Kayaknya enggak sih Tapi tetep aja keren Anjir, lihat Look at the efek Apaan itu, lihat Gila efeknya keren banget Itu ultinya sih Ultinya tuh Boom Anjir, keren banget co Keren banget Sumpah, gabung gue Keren banget Anjir, efeknya apaan sih Devil Fruit yang baru-baru Pada keren-keren anjir Nah ini juga ada nih From Deep Within Sea Jadi Prediksi gue bener yang kemarin Di video gue kemarin yang gue reaksi Dimana Gue yakin bakal ada si event baru Dan bener Ada si event baru Kalian bisa lihat nih Monster baru ya Gue gak tau apakah ini Si beast yang di remake Atau apa Tapi Gue rasa gak sih New ya New threat Jadi Sea beast bakal tetep ada Jadi semuanya kayak Rumbling segala macam Itu masih tetep ada Ini baru Oke Ada yang baru lagi nih Ini pulau yang baru Atau Pulau yang kayak Mirage Soalnya dia di sebelah trailer Pakan bisa lihat nih ya Yang trailer Pakan Ya gue gak tau Oh gak 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 Ini kayaknya pulau Yang emang yang pulau baru deh Bukan pulau yang Kayak Mirage Island gitu Enggak gak ya Jadi yang Si event baru Itu cuma ini doang kayaknya nih Yang kayak sea beast Sea beast gini nih Anjir nih Sea beastnya keren Gue gak tau sih Sea beast apa enggak Lihat Animasinya keren banget bro Bro look at the animation Animasi sea beastnya baru banget Nah ini kalian lihat sekarang Ini fighting style baru Ini fighting style yang baru Temen-temen ya Apa yang namanya Kalau kan sangguin deh Sangguin fighting style deh Jadi kayak vampir gitu ya Gue gak tau tuh Ide nya dari mana Dari One Piece Siapa yang vampir di One Piece Gue gak tau anjir Gue gak tau anjir Ini half kali ya Gue gak tau anjir Tapi yang pasti Ya ini juga musik juga Gue gak tau nih Di One Piece siapa cow Yang musik Uta Gak mungkin sih Masa Uta anjir Gak tau lah gue siapa Eh nah ini yang kalian lihat Barusan itu Itu pedang baru Ya namanya Engkor apa gitu Gue lupa Ini nih yang Yang air-air itu pedang baru Anjir sea beastnya Keren banget Lihat gak sih Animasi sea beastnya Keren banget Pulaunya keren Oh my god Ini update gila sih guys Ini update bakal gede pak Update bakal gede Coming Oktober 21 Kalian bisa liat ya Nah Ini di tempat mereka Oktober 21 Tapi kalau di kita Kemungkinan besar ini besok Tanggal 22 Atau 23 Kalau selambat-lambatnya lah ya Kalian tau lah Blok suit Pasti kan suka Apa namanya Ada daylight gitu kan Ya paling lambat Kayaknya 23 Jadi harusnya hari Senin Kalau enggak hari Minggu sih Harusnya hari Minggu sih Harusnya hari Minggu Harusnya hari Minggu Udah rilis Kita bisa live streaming bareng Wah gila ini Keren banget Pasti sih Oke Kita akan langsung Lihatnya tadi Mana yang baru Nah ini enchantment Yang tadi gue mau jelasin Jadi ada sistem enchantment Yang baru temen-temen ya Jadi Oh my god Iklan dulu Ya kalian bisa lihat nih Ada sistem enchantment Baru Jadi Nah ada kayak Scroll-scroll Gini gue gak tau nih Terdapatnya dari mana nih Kayaknya sih Kalau prediksi gue Ini kayaknya scroll-scroll ini Kalian dapet dari Yang ngelawan Yang kayak si bis-sibis tadi Kayaknya Ngelawan yang kayak si bis-sibis Semacam itu Itu kalian akan dapetin kayak ginian tuh Ada legendary Mythical scroll Dan kalau kalian pake Ya Ini Gue matiin ya suaranya Oke Ya Dia kalau misalkan dipake Ke pedang Dia bakal ada kayak Semacam Buff Kalau kalian perhatiin nih Beast level 1 ya Jadi increase damage To beast user Beast user itu maksudnya Semua orang yang pake Devil fruit beast ya Kayak misalkan leopard Mamut nanti mungkin ya Terus Budha mungkin I don't know Beast user Ya harusnya kayak Budha juga beast user mungkin ya Beast ini maksudnya Zowan kali ya Jadi ya mungkin Mungkin semua pengguna Zowan Akan naik damagenya Kalian bisa liat nih Increase damage to the beast user 3% Oke Lalu increase XP juga Ini bagus banget sih Anjir Sumpah RPGnya tuh makin Apa ya Mateng kalau menurut gue Jadi banyak banget Apa sih Kayak status-status Buat ngebuff sama debuff Temen-temen ya Nih money drop Damage deal to elemental user Elemental user nih Logian nih Gue yakin banget Natural user I don't know Mungkin paramesia Mungkin kayak gam-gam gitu ya Mungkin Atau kayak OP-OP Yang kalian bisa liat nih Sharp Ntar kalian liat di bagian bawahnya Ini OP banget sumpah Mythical threat Jadi kalau misalkan Kalian pakenya tuh Scrollnya kayak mythical Itu dia ada kemungkinan Dapetnya ini nih Masterpiece Kalian baca co Skill have no cost Anjir itu Itu OP parah guys Yang artinya kalian bisa Spam terus-terusan Gak pake stamina Bayangin guys Skill Gak ada Gak ada Gak ada costnya anjir Gak ada cost stamina Jadi kalau misalkan Kalian pake kepedang kayak Yoru Oh my god itu Kalian bisa pake Terus-terusan anjir Stamina kalian Gak akan habis OP parah anjir Sumpah Oke kalian bisa liat tuh Damage deal Increase 5% Sama cooldown Reduce 8% Oh my god Itu untuk enchantment Temen-temen ya Disini si gamer robot Cuman ngasih liat Satu doang Jadi kita gak tau Nanti yang enchantment Enchantmentnya kayak gimana Dan ini Yang masterpiece unik Apakah cuman ini doang Yang skill Skill no cost Apa banyak lagi Yang lain kita gak tau Entah kita liat aja Pas udah update temen-temen ya Lalu ada lagi Kapal yang baru ya Nah ini kapal yang baru Cuy gila Keren kapalnya pak Like literally Kapalnya bisa melayang anjir Kalian bisa liat tuh Kayak terbang Kapalnya terbang Anjir gila Keren banget Sumpah kapalnya Gue gak tau apakah ini Kapal yang harus kita beli Pake game pass Atau Ini kapal yang di remake Mungkin striker Dirubah jadi kayak gini Aduh no Mungkin Bisa jadi Gak tau juga Bisa jadi ya Tapi Wah keren sih kapalnya Keren banget Kalian bisa liat Ininya gerak Tuh kan Cuman gue gak tau nih Apakah kalau kapal kayak gini Dia bisa nembak Apa enggak kan Kalau kapal sekarang Kita bisa nembak kan Gue gak tau Kapal kayak gini Bisa nembak Apa enggak Kayaknya enggak sih Soalnya gue gak liat Ada kayak cannon-cannonnya Betar Ntar kita liat aja Pas udah update gamenya Temen-temen ya Nah ini pedang yang baru Sumpah ini pedang Menurut gue Salah satu yang paling keren sih Ini ya Pertama efeknya Yang kedua Bentukannya Modelnya keren banget Anjil liat Kayak angkor gitu Namanya sak Sak angkor ya Temen-temen Gak bisa liat tuh Typhoon Toast Wah gila efek-efek Efeknya what the hell bro Look at this man Ini pedang keren banget Efeknya liat Diputer-puter Dipentalin Boom Gitu kan Buat kombo potensialnya Gede banget ini Kalian bisa gabungin sama Mungkin yang mamot gitu kan Karena diterbangin ke angkasa kan Kalian bisa-bisa gabungin sama Mamot yang ngecharge Wah gila ini Mantep sih Bahkan diterbangin ke atas Bisa bro Bisa diterbangin ke atas Bisa dikebawahin Bisa dike sampingin Semua bisa ya Gila mantep banget Terus yang skill Armor Breaker Juga keren banget Ya kan bisa liat tuh Boom Itu gue rasa Ada kayak semacam debuff sih Harusnya ya Anjil nih Sumpah ini Ini pedang keren banget Dan gue gak tau dapetnya Dari mana mungkin Dari yang sibis-sibis tadi Mungkin Disak-sak angkor ini ya Mungkin kemungkinan besar sih Oke Sekarang kita akan ngeliat yang Fighting Star yang baru Namanya Sanguine Art Nah ini yang gue bilang ya Ini Fighting Star yang baru Jadi nanti bakal ada Fighting Star Namanya Sanguine Art Ya Kalian bisa liat tuh Blood Band Rain Oh my god Efeknya keren banget Apalagi yang nanti Devour of World Anjir itu keren banget Cuk nih 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 Liat Itu efeknya keren banget loh Itu baru yang skill kedua loh Mana yang skill ketiganya ya nih Jadi kalian bisa liat nih Skill yang ketiganya Devour World Anjir itu keren banget Cuk Sumpah Sumpah Jadi Jadi kita kayak Kayak bisa mukul musuhnya langsung Atau Kita bisa Kita bisa mukul yang di udara Ntar dia kayak keluar sesuatu nih Nih tuh Anjir itu keren banget Sumpah Apa ini Cuk Oh my god Ini keren banget Sumpah Gila Itu untuk sangguin art Itu untuk sangguin art ya Liat 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 tuh Anjir efeknya keren banget Cuk Sumpah Terus ada Ini juga yang tadi gue bilang Devilford baru Jadi gak cuman Gak cuman Devilford mamut doang yang baru Ada Devilford baru Namanya sound ya Atau musik lah ya Dan ini Kalau kalian dengerin Si gamer robot Ngejelasin ya Kalian bisa Kalian bisa denger aja nih Gue kasih lah ya Yap Jadi ya Kalian denger sendiri Jadi kalau kalian pake Devilford sound ini Dia ada yang namanya Tempometer ya Tempometer Jadi kalau Misalkan kalian pake Skillnya Itu dia Tempometernya nanti akan naik Dan kalau misalkan Kalian pake skill Di sekitar temen kalian Misalkan ally gitu ya Itu dia akan kena buff pak ya Jadi ini Devilford support cuy Gue gak tau di blokset Apakah ada Devilford support Selain ini ya Jadi ini Devilford Lebih ke support pak ya Jadi dia karena ada Tempo-tempo gini Dia bisa naikin damage musuh Dia bisa naikin defense musuh ya Gila nih Ini bagus banget Devilford Dan idenya gue suka banget Karena kayaknya ini yang pertama deh Ada gak sih Devilford yang bisa ngebuff Temen kita Ada gak sih Kayaknya gak ada deh Kayaknya ini doang aja Jadi ini baru banget menurut gue Dan ini Bagus banget pak Sumpah pak Devilford yang menurut gue Keren banget anjir Liat Efek-efeknya men Oh my god What the heck is this tuh Terbangnya juga keren banget Dan itu Liat Jadi kalau misalkan Tempometer belum penuh Itu tadi bentuknya kayak gitu Ada kayak pink-pinknya gitu Dan kalau tempometernya penuh Jadi kuning gini Nah kalau udah kuning gini Baru dia ngebuff Jadi apapun yang kalian lakukan Itu ngebuff Ngebuff temen kalian Damn bro Liat Semua skillnya jadi golden Look at that man It's so cool man Aduh anjir Keren banget nih Gue yakin Banyak yang Banyak yang pake sih Dan kayaknya Bakal yang Kayak yang tadi Redboss tadi Bakal banyak pake gini Karena untuk ngebuff Temen-temen Yang ngebantuin Buat ngelawan Sea Beastnya Mungkin ya Wah ini pasti keren banget Ultinya nih Ultinya keren banget Sumpah cu Ultinya mana ya Belum Belum kejelat ultinya sih Ini yang kayak Disco-disco gitu cuy Kalian bisa liat Yang kayak disco-disco Ini keren banget liat Dia kayak laser gitu Anjir liat Dan itu Auto Auto aim anjir Udah pasti kena Musuh kalian gitu kan nih Mau ditaruh di udara pun Di atas kena Anjir liat tuh Gila Ope cuy ini cuy Ya kalian bisa liat nih ultinya Boom Anjir efeknya bro Ya ini Banyak banget di update kali ini Temen-temen ya Update 2 20 ya Update 20 ini banyak Banget Oke Jadi yang Yang ternyata Yang kemain gue bilang Ini update hampir setahun Ternyata begini doang Enggak ternyata Banyak anjir Mereka gak ngasih tau aja Temen-temen nih Dan bahkan Menurut gue Masih banyak lagi Yang gak dikasih tau sama mereka Mungkin ya Karena gak mungkin sih Setahun doang gitu kan Update-nya kayak Cuman sedikit gitu Itu gak mungkin Pasti mereka banyak banget Mereka ngerjain sesuatu Cuman mereka gak kasih tau aja Ini yang mereka kasih tau Yang apa ya Yang major-major aja Yang gede-gede aja Kayak Devil Fruit baru Gitu kan Mamot Sekarang gak dikasih tau lagi Yang baru sound Fighting Cell baru Sangguin Art tadi kan Pedang-pedang baru Pedang-pedang yang di remake Semua yang dulu-dulu Yang udah jadul-jadul Kayak Soul Can Karabaci Karabaci gitu kan Gila jadi update-nya Update-nya kayaknya Bakal lumayan gede Temen-temen ya Dan lumayan Bakal banyak Gerinding Tapi ya Namanya juga Blocksrute Kalau update-nya keluar Pasti langsung gerinding gitu kan Jadi ya Itu dia untuk video kita kali ini Ya untuk update Blocksrute 20 Ya kalian bisa lihat Ini coming October 21 Sekali lagi Bukan Di Waktu kita ya Waktunya mereka Jadi kalau di kita 22 22 Seharusnya 22 Sepaling-paling lambatnya 23 Jadi yaudah Kita tungguin aja Sampai update temen-temen ya Oke Thank you Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang nonton dari lalu selanjutnya Lagi yang suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe mau Gak usah subscribe Kita ketemu lagi temen-temen di video kita Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax